Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, BRI Liga 1 2022. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1, beserta daftar kelas men, daftar top score, serta jadwal selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Dua kartu kuning, dua-duanya untuk pemain Arema FC. Rans Nusantara FC, versus Persis Solo, skor akhir, Persis Solo menang, 3-2, gol dari Rans Nusantara, dicetak oleh Makan Konate, di menit 14, serta Idoverdiansyah, di menit 58, sedangkan gol dari Persis Solo, dicetak oleh Irfan Jauhari, di menit 70, serta Haime, di menit 82, dan Alexis Masidoro, di menit 96. Penguasaan bola, 34 persen, berbanding 66 persen. Berikut daftar kelas men terbaru BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, PSM Makassar, dengan perolehan 65 poin, hasil dari 29 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 52 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persija Jakarta, dengan perolehan 51 poin, hasil dari 27 kali pertandingan. Peringkat keempat, Borneo FC, dengan perolehan 47 poin, hasil dari 28 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat lima, Bali United, dengan perolehan 47 poin, hasil dari 28 kali pertandingan. Di papan bawah zona degradasi, di peringkat 16, PSS Le Mans, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 29 kali pertandingan. Peringkat 17, Barito Putra, dengan perolehan 28 poin, hasil dari 28 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Rans Nusantara FC, dengan perolehan 18 poin, hasil dari 29 kali pertandingan. Inilah daftar top skor sementara, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, David Dasilva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 19 gol. Peringkat kedua, Mateus Pato, dari Borneo FC, dengan 16 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Ilijas Pasojevic, dengan mencetak 15 gol. Berikut ini daftar top asist, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, Alexis Masidoro, dari Persis Solo, dengan 8 asist, diikuti Wiljan Pluim, dari PSM Makassar, dengan 8 asist, serta Eber Besa, dari Bali United, dengan 8 asist. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 berikutnya, di Pekan ke-30, hari Sabtu, 11 Maret 2023. Madura United, versus PSS Sleman, kick-off, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Bayangkara FC, versus Bali United, kick-off, pukul 17 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Jadwal pertandingan BRI Liga 1, Pekan ke-30, hari Minggu, 12 Maret 2023. Persik Kediri, versus Persija Jakarta, kick-off, pukul 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Borneo FC, versus PSIS Semarang, kick-off, pukul 17 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya, BRI Liga 1 2022.